selamat sore semuanya selamat datang di webinar bisik sertifikasiku series ketiga apa kabar nih teman-teman semua semoga sehat-sehat selalu untuk teman-teman yang mungkin masih memiliki kegiatan atau aktivitas di luar rumah, tetap jaga kesehatannya dan tetap patuhi protokol kesehatannya sebelumnya perkenalkan, saya cantika dari sertifikasiku yang akan menjadi moderator di webinar sore hari ini mungkin teman-teman disini masih ada yang belum tahu nih apa sih sertifikasiku itu oke, secara singkatnya sertifikasiku itu adalah lembaga pelatihan yang dilakukan secara online dan untuk kelas-kelas pelatihannya sendiri, sertifikasiku menyediakan ada kelas manajemen risiko analisis efek analisis teknikal ada human resource digital marketing junior web programmer dan pastinya masih banyak yang lainnya yang bisa teman-teman lihat langsung di website sertifikasiku.com seperti itu oke, mungkin teman-teman disini juga ada tahu ya sore hari ini kita akan membahas tentang apa sih oke, sore hari ini kita memiliki tema yaitu tentang memahami konsep dasar analisa teknikal untuk trading dan pastinya sore hari ini juga aku gak sendiri nih, aku udah ada narasumber yang pastinya ekspert di bidangnya mungkin langsung kita sapa aja halo, selamat sore Mas Akil Triadi iya, halo, selamat sore Mbak Cantika iya, gimana nih kabarnya Mas? Alhamdulillah, sehat oke, Mas Akil, aku mau izin sedikit bacain background Mas Akil nih supaya teman-teman juga kenal ya dari narasumber kita sehari hari ini mungkin singkat aja dari CV Mas Akil jadi Mas Akil ini memiliki dua gelar yang pertama itu S1 dengan jurusan Finance di Universitas Trisakti lalu untuk S2-nya juga sama di Master of Economy di Universitas Trisakti untuk working experience-nya sendiri Mas Akil itu pernah internship di perusahaan PT Jasa Armada Indonesia sebagai unit finance and technique lalu untuk saat ini Mas Akil bekerja di PT MNC Sekuritas sebagai research analyst kurang lebih seperti itu ya Mas? iya, betul oke deh Mas Akil, mengingat waktunya singkat nih Mas mungkin bisa langsung kita mulai aja kali ya sharing session-nya iya, boleh kita ke pertanyaan pertama ya Mas apa yang pertama kali harus dipelajari dalam menganalisa teknikal mungkin boleh dijelaskan sedikit Mas Akil? ya sebelumnya perkenalkan nama saya Akil Triyadi saya dari riset analisa MNC Sekuritas memang yang juga bagian ekspert dari analisa teknikal nah, jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana untuk cara memahami analisa teknikal dan yang pertama kali kita harus pelajari adalah basic ya karena memang kita juga belajar biasanya juga dari sekolah dasar dari SD lalu ke SMP lalu ke SMA kita langsung belajar dulu teknik-teknik dasarnya dan dasarnya itu apa aja sih yang harus dipahami oleh teman-teman jadi kalau kita tahu untuk dianalisa teknikal sendiri ini adalah bagaimana cara kita membaca suatu pergerakan harga dari menggunakan chart ataupun juga menggunakan candlestick ya dan biasanya itu ada rentan harga ataupun juga historical harga yang biasanya dipakai oleh analis untuk memperkirakan bagaimana pergerakan harga berikutnya atau pergerakan harga besok ataupun juga sebulan ke depan atau satu tahun ke depan jadi itu adalah suatu analisa yang kita gunakan untuk memperkirakan sampai berapa harga yang akan dicapai oleh suatu instrumen nah selain itu yang pertama yang harus dicermati dan juga perlu diketahui di mana ada prinsip-prinsip dasar dari teknikal itu sendiri di mana untuk analisa teknikal yang pertama prinsipnya adalah pergerakan harga yang terjadi telah mewakili dari semua faktor atau market action discount everything artinya adalah ketika suatu pergerakan harga itu bergerak itu merupakan sudah termasuk faktor-faktor yang mendukung misalnya dalam suatu pergerakan harga saham karena memang kita belajarnya ini adalah untuk analisa teknikal saham di mana misalnya pergerakan harga saham BBCA itu naik misalnya 2-3% nah biasanya pergerakan dan kenaikan harga itu juga didorong oleh adanya permintaan dan juga penawaran dari harga saham BBCA tersebut nah dari situ itu sudah mewakilkan sentimen-sentimen apa saja atau faktor-faktor apa saja mendorong misalnya dari BBCA kemarin baru saja rilis laporan keuangan tahun 2021 yang mencatatkan pertumbuhan laba bersih nah itu biasanya memang sudah diwakilkan oleh sentimen-sentimen ataupun juga aksi korporasi yang akan dilakukan oleh perusahaan nah yang kedua adalah terdapat pola kecenderungan pada pergerakan harga price move in the trend jadi maksudnya adalah ketika suatu harga ini bergerak itu menggambarkan adanya pola yang terjadi atau trend yang terjadi sehingga kita bisa memperkirakan ke mana arah harga berikutnya dan yang ketiga history repeat itself artinya adalah sejarah ini akan terulang dan memang biasanya seringkali terjadi ketika pergerakan harga yang tadinya sudah naik secara signifikan lalu bisa jadi turun signifikan itu kita bisa melihat historinya dalam beberapa tahun terakhir apakah memang pergerakannya harga tersebut pernah menyentuh ke level tersebut atau bahkan pernah meningkat secara signifikan ke arah yang memang menjadi level tertingginya misalnya kalau kita cermati pergerakan YSG pada tahun 2020 kemarin yaitu pergerakan YSG sempat berada di area 6.900 dari pergerakan YSG dan pada tahun 2020 ini sempat pergerakan YSG ke level 3.000 apa sih yang menyebabkan pergerakan YSG ke level 3.900-3.800 pada tahun 2020 yaitu terjadi karena adanya pandemi di tahun 2020 yang memang baru saja masuk di bulan Maret di Indonesia nah itu dari pelaku pasar sudah mendiscount ataupun juga melihat bahwa adanya dampak pandemi ini akan menurunkan kinerja saham kinerja para emiten sehingga market itu bereaksi negatif dan sehingga mereka menjual sahamnya dengan mereka menjual saham harga-harga dari saham tersebut juga akan turun dan mengikuti dari pergerakan YSG yang juga akan turun jadi historis repeat itself ketika dia sudah mulai ke 3.900 pergerakan YSG dan sekarang sudah kembali lagi ke 6.900 itu bisa kita kategorikan adalah sejarah terulang yang tadinya tahun 2019 sempat YSG ke 6.900 sekarang YSG kembali ke level tersebut seperti itu Mbak Cantika jadi ada memang beberapa prinsip terlebih dahulu yang harus kita pahami lalu yang berikutnya yang juga perlu dicermati selain dari prinsip adalah kalimat-kalimat ataupun juga istilah-istilah yang memang biasanya kita gunakan misalnya seperti support, ada resistance lalu juga adanya volume, trend lalu adanya kalimat-kalimat seperti pembalikan arah misalnya ada rebound, ada pullback, ada golden cross, ada dead cross itu nanti istilah-istilahnya bisa kita pelajari karena memang sudah banyak sekali sekarang media untuk belajar untuk analisa teknikal dan yang terutama kita juga harus membaca bagaimana candlestick candlestick adalah memang itu adalah komponen yang terjadi oleh suatu harga yang dibentuk oleh pergerakan harga pada saat itu misalnya dari candlestick tersendiri itu membentuk seperti lilin itu nantinya kita bisa melihat di mana level highest, level lowestnya lalu juga bisa dilihat level closing dan juga level opennya nah disitu dari teman-teman bisa juga menggunakan analisa menggunakan candlestick dan yang paling dasar memang bisa digunakan oleh teman-teman adalah support-resistant nanti kita akan membahas ke support dan resistance mungkin itu sih yang memang dasar minimal teman-teman bisa menentukan level support di mana dan level resistance di mana seperti itu oke terima kasih banyak nih Mas Akil dijelasin banget nih ya teman-teman sama Mas Akil nih untuk pertama kali yang harus dipelajari dalam menganalisa teknikal semoga membantu teman-teman juga nih untuk pemahaman dasarnya ya terkait analisa teknikal oke lalu kenapa suatu saham dapat diprediksi dengan analisa teknikal nah jadi kalau pertanyaannya kenapa harga suatu saham ini dapat diprediksi dengan analisa teknikal jadi hal itu memang dikarenakan adanya historis dari harga ya karena ada satu harga secara harga itu ada historisnya yang tadinya misal kemarin pergerakan dari saham bank BRI itu harganya di Rp3.400 dan sekarang sudah di level Rp3.500 untuk closingnya nah itu kan ada suatu pergerakan harga sehingga itu akan membentuk dari chart akan membentuk dari grafik dan itu bisa kita gunakan untuk analisa kemana arah pergerakan berikutnya karena memang sekali lagi untuk pergerakan harga saham itu didorong oleh adanya demand dan juga supply dari para investor sehingga memang akan mempengaruhi pergerakan harga sahamnya jadi memang kalau pertanyaannya kenapa satu saham dapat diprediksi dengan analisa teknikal karena memang adanya histori dari harga lalu kita bisa melihat bagaimana tren yang akan terjadi kembali kepada prinsip tadi di mana suatu teknikal itu ada tiga prinsipnya di mana harga tersebut sudah mendiscount ataupun juga sudah menggambarkan faktor-faktor yang terjadi yang kedua dari prinsipnya adalah kepergerakan dari harga saham itu akan membentuk dari suatu pola ataupun juga tren misalnya tren ini lagi naik atau lagi turun atau trennya lagi sideways atau berada di daerah di situ-situ saja untuk pergerakan trennya nah yang ketiga historis repeat itself yang artinya sejarah akan terulang jadi kita bisa memprediksi kemana arah harga tersebut oke kita next question ya mas analisa teknikal bisa nggak untuk kripo currency atau instrumen-instrumen investasi yang lainnya oke kembali yang bisa kita pahami untuk teknikal pun juga untuk analisa ya untuk saham ataupun juga untuk instrumen lain itu bisa digunakan kalau memang ada harganya ada sejarah ataupun juga ada historis dari harganya nah kalau cryptocurrency kan memang juga ada harganya kan di mana pergerakan harga tersebut di hari tersebut di periode tersebut itu ada closing, ada open-nya, ada untuk highest dan level terendahnya itu bisa kita gunakan sebagai pacu acuan bahwa harga tersebut bisa kita prediksi atau bisa kita analisa jadi mau itu cryptocurrency, mau itu suku bunga atau eh sorry, mau itu nilai tukar itu bisa kita perkirakan karena memang adanya histori dari harga jadi seperti itu, jadi kita bisa ya untuk perkirakan nggak cuma saham cryptocurrency juga bisa oke, jadi bisa ya mas ya ya oke, dalam berinvestasi saham menurut mas Akil sendiri mana sih yang lebih penting analisa teknikal atau analisa fundamental nah ini pertanyaan yang menarik nih yang biasanya juga masih menjadi perdebatan ya untuk dari para investor, mana yang menarik teknikal dan juga fundamental kembali, ini menjadi suatu pilihan ya untuk teman-teman karena memang prinsipnya pun juga yang akan digunakan oleh teman-teman akan berbeda dengan trading plan yang akan digunakan misalnya trading plan teman-teman adalah untuk berinvestasi jangka panjang yang artinya lebih dari satu tahun biasanya dari para fundamental ataupun juga analisa fundamental itu menggunakan untuk yang long term jadi untuk fundamental lebih tepatnya adalah kita untuk berinvestasi jangka panjang namun kalau untuk teknikal biasanya digunakan untuk secara jangka pendek maksudnya jangka pendek adalah bisa dalam harian, bisa dalam menit, bisa dalam detik bahkan itu bisa kita gunakan untuk menentukan di mana dan juga kapan kita beli dan juga kapan kita jual nah selain itu memang juga bisa kita kombinasi ya jadi enggak cuma kita menggunakan satu analisa saja artinya dikombinasi adalah biasanya yang akan digunakan oleh analisa fundamental itu adalah pertanyaannya saham apa yang akan kita beli jadi pertanyaannya adalah apa karena kita harus melihat apakah saham ini bagus apakah saham ini benar-benar akan berkembang di beberapa tahun ke depan itu yang akan kita gunakan nah kalau teknikal pertanyaannya adalah kapan kita belinya nah ketika kita sudah tahu apa yang akan kita beli misalnya kita akan membeli suatu saham pertambangan yang biasanya sekarang lagi ramai misalnya PTBA ataupun juga Adaro Energy nah kita melihat saham apa yang harus kita beli dari sektor pertambangan PTBA atau Adaro nah ketika kita sudah memetentukan ternyata memang secara fundamental misalnya Adaro lebih bagus nah kita bisa gunakan Adaro dan kita bisa analisa pergerakan dari teknikalnya Adaro dengan pertanyaannya di harga berapa nih kita harus masuk di harga berapa kita harus membeli untuk Adaro dan berikutnya di harga berapa kita harus menjual Adaro ada target price-nya nah jadi gampangnya adalah seperti itu untuk teman-teman yang mau mengkombinasikan antara fundamental dan juga teknikal seperti itu oke semoga terjawab ya teman-teman next mengapa analisa merupakan mengapa analisa menerapkan konsep history repeat itself apakah suatu saat pola saham tersebut akan terjadi lagi ya kalau kita ditanyanya adalah apakah saham tersebut ataupun suatu harga akan kembali ke harga sebelumnya atau history repeat itself dan itu memang biasanya akan terjadi oleh pergerakan harga dan itu adalah suatu prinsip dari analisa teknikal ya yang memang biasanya itu terjadi dan tadi kita sudah sempat bahas di mana pergerakan IASG di tahun 2019 itu sempat ke area ataupun juga ke level di level 6.000-nya dan pada tahun 2020 dia terjadi penurunan akibat adanya pandemi di levelnya 3.900 sampai level 3.800 sehingga kalau kita lihat dengan tahun ini tahun 2022 IASG kembali ke level 6.750 6.750 atau kembali ke level 6.000-nya lagi jadi memang hal itu memang berlaku untuk analisa teknikal menjadi suatu prinsip yang memang harus dipegang ya oleh teman-teman sehingga nanti kita bisa memperkirakan ke mana arah harga berikutnya seperti itu oke nah sekarang kita masuk nih mas ke apa sih do and dance-nya dalam melakukan analisa teknikal oke untuk pertanyaan apa saja yang harus kita lakukan dan apa saja yang tidak boleh kita lakukan nah yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan analisa dalam menentukan suatu saham dan kapan kita harus masuk dan kapan kita harus keluar artinya kapan kita harus beli dan kapan kita harus jual nah yang pertama kita harus menentukan saham apa yang akan kita beli tapi jangan sampai ini dijadikan oleh teman-teman teman-teman adalah ikut-ikutan ya dan ini yang dance-nya ataupun juga tidak boleh kita lakukan kita tidak boleh ikut-ikutan oleh teman-teman ataupun juga oleh influencer sehingga kita tidak terjebak dan tidak menyesal nantinya ketika harga sahamnya malah cenderung untuk turun nah kita harus menentukan nih saham apa yang akan kita beli dan dia memiliki misalnya fundamental yang bagus dan misalnya kita sudah menentukan saham yang akan kita beli misalnya adalah bank BRI atau misalnya saham telkom nah abis itu kita akan analisa nih kapan ya bagusnya untuk kita lakukan entry beli dan kapan kita harus menjualnya di harga berapa kita harus menjual nah itu yang memang biasa digunakan oleh para investor jadi ketika kita bertanya yang fundamental saham apa yang akan kita beli dan kalau teknikal kita bertanya adalah kapan saat kita untuk masuk dan kapan kita saat untuk jual jadi memang yang paling penting adalah menganalisa dulu yang harus kita lakukan misalnya kalau bursa tutupnya itu sore kita bisa gunakan malam hari untuk menganalisa dan kita bisa lakukan action di pagi harinya di saat buka market dan biasakan juga kita menggunakan trading plan berapa dana yang akan kita pakai dan berapa dana cash yang akan kita pegang untuk menjaga dari harga yang kita punya nah berikutnya yang tidak boleh dilakukan adalah tadi ya kita nggak boleh ikut-ikutan untuk memilih suatu saham dengan misalnya ikut-ikutan dari influencer ataupun juga orang-orang tertentu yang memang mereka memiliki analisa terlebih dahulu lalu juga yang tidak boleh dilakukan adalah terlalu greedy ataupun juga terlalu terlalu serakah misalnya mereka selalu percaya bahwa saham ini akan naik misalnya ketika saham ini sudah cuan ataupun juga sudah untung 5-10% lalu dia berekspektasi bahwa harganya ini ini kayaknya masih bisa naik sampai 20% dan ternyata tidak sampai 20% ketika baru sampai 10% dia kembali turun dan turunnya signifikan nah ini biasanya yang juga sering terjadi oleh para investor ketika sudah untung lumayan besar dan dengan sudah mengenai targetnya mereka tidak jualan ya ataupun juga tidak menjual sahamnya dan itu biasanya akan merugikan ketika yang tadinya berharap 20% malah untungnya jadi tergerus menjadi 5% atau hanya 2% saja atau bahkan ada juga yang mengalami kerugian dengan mereka terlalu greedy jadi kembali perlu dilakukan trading plan di mana kita harus menjual target price-nya ketika sudah menyentuh ke level target price kita lebih baik untuk jual ketika kita yakin pun kita juga bisa bertanggung jawab di level berapa lagi kita harus menjualnya dan yang kedua dan yang ketiga kita bisa gunakan level stop loss ini juga yang biasa salah ya digunakan oleh para investor ketika level stop lossnya ini sudah menyentuh ataupun juga level supportnya sudah tertembus biasanya mereka terlalu sayang untuk menjual sahamnya karena memang mereka tidak mau rugi ya biasanya dan mereka tetap menahan saham tersebut tetap di hold dan akhirnya ketika sudah tertembus level stop loss malah sahamnya turun terus yang tadinya stop lossnya harus di level 500 terus dia closing di level 480 dia yakin bahwa besok masih akan naik beberapa hari depan masih akan naik ternyata dia malah turun malah ke level 300, ke level 200 dan itu memang yang akan menjadi ruginya semakin dalam minusnya juga semakin akan besar jadi untuk membatasi resiko tersebut kita biasanya gunakan level stop loss untuk menjaga dana kita tidak tergerus secara signifikan seperti itu Mbak Cantika ada poin penting banget tadi itu terkait saham ataupun trading itu memang jangan asal ikut-ikutan ya itu perlu dipelajari dulu ya kapan analisa teknikal digunakan dalam melihat suatu saham? pertanyaannya adalah kapan analisa teknikal digunakan dalam melihat suatu saham nah biasanya kita memang menggunakan adalah ketika sahamnya itu cenderung untuk oversold ataupun juga sudah cenderung murah dan kita akan menjualnya ketika pergerakan harganya ataupun juga secara teknikalnya itu sudah cenderung mahal nah bagaimana sih kita menentukan mahal dan juga murahnya suatu saham ketika menggunakan analisa teknikal itu kita bisa gunakan indikator ataupun juga kita bisa menggunakan sebagai level support dan juga resisten ketika biasanya pergerakan indikatornya itu sudah bergerak di daerah oversold ataupun juga pergerakannya berada di daerah jenuh jual biasanya pergerakannya akan koreksinya akan cenderung terbatas dan biasanya nanti akan kembali memantul untuk naik dan kembali kita akan bisa mendapatkan return yang cukup maksimal jadi kalau ditanya kapan belilah saat harganya terdiskon misalnya samalah kita menganalogikan dengan suatu barang yang misalnya kita beli di supermarket ataupun juga di mall biasanya kita melihat diskon itu kita akan memburu suatu saham tersebut jangan biasakan ketika harga sahamnya ijo ataupun juga naik malah kita beli nah ini memang biasanya terbalik dan masih banyak investor yang melakukan hal tersebut ketika sahamnya ijo dia malah beli dan ternyata besokannya malah turun nah memang yang kita juga bisa terapkan adalah ketika atau analoginya ketika suatu saham sudah terdiskon sudah turun itulah saatnya kita membeli tapi kembali pertanyaannya apakah itu sudah diskon yang paling murah ataupun juga harga yang paling terendah sehingga kita bisa memaksimalkan return yang kita punya jadi kembali perlu digarisbawahi perlunya menggunakan analisa teknikal adalah kapan kita akan membeli dan kapan kita akan menjual seperti itu oke menarik ya tadi ada poin penting juga kalau membeli saham better jangan yang pas ijo ya mas ya sorry mas Achil kayaknya sinyalnya parang bagus ya halo oke tunggu ya teman-teman mungkin kayaknya lagi ada gangguan sinyal ini mas Achil oke mungkin tadi poin pentingnya ya teman-teman kalau membeli saham memilih saham baiknya memilih yang hijau yang merah dimana yang hijau oke mungkin kita akan terhubung lagi ini sama mas Achil halo mas Achil oke 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 sepertinya terputus ya mas Achil mungkin tunggu sebentar ya teman-teman kita coba infokan lagi untuk mau membeli mas Achil oke mas Achil ada gangguan sinyal ya mas iya keputus ya mbak iya oke gak apa-apa tadi membahas yang sebelumnya terkait saham ya itu poin pentingnya ada di cara memilih saham ya mas dimana cara memilihnya mungkin better di saat saham turun ya iya betul oke itu poin plus juga nih untuk teman-teman yang ilmu-ilmu baru untuk memulai di saham di bidang saham mungkin oke kita ke next question lagi nih mas di dalam analisa teknikal itu ada ada trend lines dan pattern mungkin bisa dijelaskan nih mas bedanya apa sih dan seperti apa ya mungkin untuk yang ini saya boleh izin share screen gak ya boleh teman-temannya bisa lihat nah jadi kalau tadi pertanyaannya adalah apa itu si trend line ya untuk di suatu pergerakan analisa harga saham nah trend line itu biasanya kita gunakan untuk menentukan kemana harga saham cenderung untuk akan bergerak berikutnya jadi kalau kita lihat untuk misalnya ini adalah pergerakan harga saham telkom ini kalau kita gambarkan bahwa ada trend untuk naik ada trend untuk turun nah jadi kalau untuk di periode ini di Juli 2021 ini adalah trend naik ya dari posisi telkom dan pada pergerakan harga tersebut ini membentuk dari pattern patternnya adalah dia membentuk dari uptrend ataupun juga trend untuk naik dan kalau kita gambar lagi misalnya di periode sebelumnya di sini pergerakan dari telkom di pergerakan bulan Juni sampai dengan 20 Desember 2020 maka posisi telkom saat itu adalah cenderung pergerakannya sideways atau bergeraknya adalah flat bergerak di sini-sini aja nih pergerakannya nah jadi ini trend sideways ini trend naik dan kalau kita periode sebelumnya lagi untuk periode telkom ini adalah trend turun jadi yang bisa teman-teman gunakan adalah untuk teknikal kalian bisa gambar-gambar seperti ini sehingga bisa tahu kemana arah pergerakan telkom misalnya di pergerakan bulan 10 atau bulan Oktober tahun 2019 sampai dengan Oktober 2020 ini trendnya turun terus kan jadi sebaiknya ketika trend turun seperti ini kita hindari terlebih dahulu dengan menunggu sampai di mana level bottomnya atau level terendahnya nah ketika dia sudah break sudah menembus nih garis yang di sini dia menembus ke atas ini bisa kita gunakan sebagai aksi beli ya karena memang sudah ada tanda-tanda pergerakan dari trend ini akan bergerak uptrend atau menaik dari pergerakan telkom nah berikutnya dia akan sideways sideways dulu dan dia akan naik lagi yang tadinya harganya Rp3.300an berikutnya dia sekarang ada di harga Rp4.000 dan sampai sekarang di perdagangan terakhir tanggal 2 Februari ini telkom sudah ke Rp4.100 lagi ya jadi ini bisa kita gunakan secara trendline dengan menggunakan analisa teknikal dasar dan ataupun juga klasik seperti itu oke menarik ya mas terima kasih ini udah digambarin juga nih diliatin supaya teman-teman juga lebih paham ya untuk penjelasannya oke next question indikator-indikator saham di dalam analisa teknikal itu ada apa aja sih mas nah indikator tuh banyak banget ya misalnya kalau kita yang gambarin disini ini ada MACD disini MACD lalu ada stochastic yang biasanya juga paling umum digunakan oleh para analis ataupun juga para investor dan berikutnya ada moving average jadi mereka ataupun juga indikator ini menggunakan pergerakan rata-rata harian misalnya kalau kita juga yang paling umum digunakan adalah rata-rata harian 20 hari dan juga rata-rata harian 60 hari nah itu nanti akan tergambarkan bahwa pergerakan harga sahamnya ini apakah sedang berada di atas MA20 atau sudah bahkan berada di bawah MA20 dan juga MA60 ketika dia pergerakannya terus menembus dan sudah berpotongan misalnya kalau kita lihat lagi ya kita zoom disini bahwa di tanggal 18 Agustus disini sudah berpotongan MA20 dan juga MA60 ini kita biasa sebut terjadi golden cross dan biasanya kecenderungannya ketika dia sudah golden cross ini harga sahamnya akan cenderung naik seperti ini sama dengan halnya analisa ataupun juga indikator MACD ini ketika dia sudah golden cross disini ya bisa teman-teman lihat ketika dia sudah golden cross dia biasanya cenderung akan naik pergerakannya jadi banyak sekali sebenarnya indikator satu lagi yang mau saya tampilkan adalah boli jerben ini yang paling gampang ya untuk teman-teman bisa gunakan kalau boli jerben sendiri dia bisa melihat nih dimana pergerakannya saat ini apakah dia sudah cenderung oversold ataupun juga overbought ketika dia sudah mendekati garis bawah disini kan pergerakan boli jerben kalau kita lihat dia ada di rentan area yang sedang diarsir disini ya ketika dia sudah mendekati daerah bawah biasanya dia akan memantul ke atas dan pergerakannya cenderung untuk naik untuk kalau sudah mendekati boli jerben bawahnya tapi kalau dia sudah mengenai dari boli jerben atas dia biasanya akan turun dulu dan kembali dia akan ketika sudah mendekati boli jerben bawahnya dia akan naik lagi ke boli jerben atas itu paling gampang sekali ya jadi caranya adalah kita klik aja untuk indikator kita langsung ketik mau indikator apa aja dan kalau kita lihat sini banyak banget ya untuk indikator gak cuma itu aja ada dari volume ada oscilator lalu juga ada Ichimoku banyak sekali memang indikator-indikator yang digunakan kembali ini adalah pilihan untuk para investor mau pakai indikator yang mana seperti itu oke menarik ya teman-teman ternyata untuk indikatornya sendiri pun banyak pilihan nih ya mas ya yang mungkin gak mungkin dijelasin satu-satu ya oke terima kasih banyak mas Akhil ini kita last question ini mas Akhil oke mungkin mas Akhil boleh dong share tips sedikit nih untuk mula agar bisa melakukan analisa teknikal pada harga saham oke kalau kita tips ya kita coba langsung saja praktek sih kalau memang teman-teman ini pengen belajar pengen langsung tahu dan bisa caranya adalah praktek teman-teman teman-teman gak bisa hanya untuk belajar teori ya kalau untuk dianalisa teknikal karena dari konsepnya sendiri ini memang pergerakan market terus berjalan sehingga teman-teman ini harus memang mempraktekan apakah analisa kita ini sudah benar ataupun juga masih salah ya untuk analisanya nah yang paling gampang untuk teman-teman adalah mengenal dulu apa itu support dan resisten tadi yang sudah kita sempat bahas support adalah batasan bawah ketika harga suatu saham tersebut sudah memantul minimal 3 kali sehingga kita bisa gunakan untuk level tersebut sebagai level support dan kita bisa jaga level tersebut untuk kita lakukan aksi stop loss ataupun juga aksi beli ketika dia tidak tembus atau memantul misalnya seperti ini ketika pergerakan harga suatu harga telkom saham telkom ini kita gunakan sebagai level support kenapa di sini kenapa tidak di sini pertanyaannya itu memang cukup simple dan jawabannya juga cukup simple tadi prinsipnya adalah ini ketika sudah ada 3 kali pantulan jadi kalau kita tarik garisnya lagi lebih jauh ini sudah lebih dari 3 kali pantulan pertama di sini satu jadi kalau kita gambarkan misalnya untuk pergerakannya di sini 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 pantulan-pantulan tersebut bisa kita gunakan untuk menjadi support jadi level support di sini yaitu ada di area 3.000 jadi telkom ketika dia bergerakannya tidak tembus ke bawah level 3.000 dan memantul seperti ini kita bisa gunakan untuk beli lalu kemana level target price berikutnya kita harus tentukan level resistant sama level resistant tapi bedanya adalah level resistant ini kita harus gunakan yang di bagian atas seperti ini tapi juga sama prinsipnya adalah dia minimal ada 3 kali pantulan lebih tidak apa-apa seperti ini ini adalah level resistant dari telkom itu ada di level 3.540 sampai level 3.640 jadi ketika dia sudah memantul di sini kita bisa targetkan sampai telkom di level 3.540 sampai ke level 3.610 ini bisa kita jual seperti itu jadi kan kita sudah ada keuntungan ada spread keuntungan yang tadinya kita beli di level 3.000 dan kita jual di level 3.500 itu ada sekitar 500 rupiah per lembar sahamnya itu bisa berapa persen untuk keuntungannya bahkan bisa lebih dari 2-3-5 persen seperti itu itu yang biasa kita gunakan support resistant itu paling dasar banget untuk teman-teman pahami terus berikutnya yang bisa teman-teman gunakan juga adalah untuk trend line yang tadi kita sudah sempat bahas bahwa ada trend untuk sideways trendnya berada di situ-situ aja ini paling menarik juga untuk para trader ketika dia sudah dekat sini dia beli dan ketika sudah dekat sini dia jual dan di sini sudah mendekati support lagi dia beli di sini dia jual jadi ini dia ada dua kali mendapatkan keuntungan ketika polanya adalah sideways dan ketika pola uptrend seperti apa seperti ini dia ada trend naik yang biasanya juga para trader juga bisa gunakan ketika dia sudah mendekati level support di sini dia akan jual di sini lalu dia beli lagi di sini jual di sini jadi seperti itu ya untuk para trader sebenarnya tapi kalau untuk yang investasi jangka panjang dia juga bisa menggunakan teknikal namun dia beli ketika sudah break dari trend lainnya misalnya di sini dia break nih level sideways-nya dan ternyata dia membentuk pola baru dia akan beli di sini dan menunggu sampai ada level resistance berikutnya dan yang catat adalah kita melawan suatu trend ketika trendnya itu turun kita jangan gunakan sebagai level beli lalu kita hold berkepanjangan itu ketika trendnya turun misalnya seperti di tahun 2019 ke tahun 2020 kita sudah beli di sini di harga Rp3.280 kita yakin ini bakal naik Rp4.000 misalkan ini belum terjadi di sini belum terjadi kita akan yakin ke Rp4.000 tapi ternyata dia sudah menyentuh level risk malah turun terus misalnya kita hold ini selama satu tahun kita akan cenderung untuk rugi dan bahkan sempat harga telekom itu ke Rp2.500 artinya catatan yang paling penting ketika trendnya turun ini kita tidak bisa gunakan untuk hold dari saham tersebut untuk jangka panjang ataupun juga jangka menengah ini cukup untuk kita tradingkan sama seperti tadi kita beli di sini sudah mendekati level bawah kita jual di level atas lalu ini ketika dia break ini sebenarnya kita harus jauhi dulu ya karena untuk trendnya sudah mulai turun dan kita beli lagi di sini jual lagi di atas jadi catatannya dan yang paling penting untuk analisa teknikal adalah kenali dulu support resistance lalu kita belajar trendline itu paling basic seperti itu mbak oke menarik banget ya mas Akhil terima kasih banyak nih mas Akhil atas penjelasan-penjelasannya tadi yang benar-benar jelas banget dan teliti dijelasinnya sama mas Akhil yang pastinya akan menjadi ilmu baru nih untuk kita semua termasuk saya terkait dunia saham ataupun trading ya mas Akhil oke terakhir nih mas Akhil sebelum kita penutupan karena gak kerasa banget waktunya udah mau habis mungkin dari mas Akhil ada informasi yang ingin disampaikan atau promo-promo yang mau disampaikan dari mas Akhil boleh silahkan ya mungkin terakhir yang bisa saya sampaikan untuk di pertemuan kali ini bahwa teman-teman harus belajar ya untuk analisa fundamental ataupun juga analisa teknikal sebelum masuk ataupun juga untuk transaksi di pasar modal atau di pasar saham jadi penting banget kita untuk belajar dulu baru untuk kita praktek nah dan ketika sudah belajar jangan takut untuk praktek teman-teman bisa langsung buka akun saham misalnya kalau di saya itu ada di MNC Sekuritas teman-teman bisa buka akun bisa hubungi ke kantor pusat ataupun juga kantor cabang nanti teman-teman bisa buka akun di situ dan langsung transaksi dan langsung praktekin ya tadi yang sudah kita bahas analisa teknikalnya apakah memang itu benar atau itu tadi salah jadi tadi teman-teman tuh bisa langsung ya praktekin dari pelajaran kita tadi atau sharing kita tadi nah berikutnya dari kami juga ada info bahwa dari saya dan juga beberapa teman saya ini akan mengadakan webinar dari kelas mahasiswa jadi untuk teman-teman yang masih mahasiswa bisa ikut nanti kelas ataupun juga komunitas komunitas saham mahasiswa itu nanti kita akan bikin grup diskusi dan juga kita akan ajarin teman-teman semua gimana caranya untuk trading saham ataupun juga untuk investasi saham dengan cara yang lebih mudah nah nanti kita akan bikin grupnya dan teman-teman juga bisa tanya tentang sahamnya ataupun juga tanya bagaimana untuk joinnya dan mungkin untuk bisa menghubungi nanti bisa di share nomor ataupun juga kontak dari Instagram pribadi dari saya jadi nanti teman-teman yang mau ikut join bisa langsung kontak ke kontak person tersebut jadi mungkin itu aja sih Mbak Cantika boleh mungkin yang mau nge-reach Instagram Mas Akil username-nya atau Mas Akil oke untuk username-nya ada di at akiltriadi itu A-Q-E-L triadi itu bisa dilihat di Instagram dan nanti langsung DM aja kalau mau ikut join gabung ke komunitas saham mahasiswa seperti itu oke deh Mas Akil terima kasih banyak ya Mas Akil untuk waktu dan materi-materi yang disampaikan mungkin Mas Akil boleh dipersilakan untuk meninggalkan room sebelumnya terima kasih banyak terima kasih materinya sukses selalu dan selalu oke untuk teman-teman yang masih stay akan ada promo-promo menarik yang ditawarkan dari sertifikasiku lalu setelah itu kami akan mengirimkan link absensi ya mungkin admin boleh dibantu untuk share promo hari ini oke udah kelihatan ya teman-teman untuk promo pertama ada di pelatihan sertifikasi analisis EPEC yaitu open class di tanggal 10 Februari sampai 12 Maret dengan harga normal 6 juta dan promo di 3 juta 500 dan teman-teman akan masuk ke batch 18 next oke nextnya ada pelatihan analis teknikal yang open classnya juga sama di tanggal 10 Februari sampai dengan 12 Maret harga harga normalnya 7 juta dengan potongan promo menjadi 4 juta 500 untuk analis teknikal ini teman-teman akan masuk ke dalam batch 13 next oke ini ada promo menarik juga nih untuk teman-teman yaitu ada paket bundling dimana pelatihan RSA dan RTA cukup bayar satu kali sudah bisa ikut dua skema sertifikasi kompetensi sekaligus yang dimana harga normalnya 13 juta dengan paket bundling ini teman-teman cukup bayar 7 juta 500 next oke ini ada pelatihan CRA yang open classnya juga sama di tanggal 10 Februari sampai 12 Maret di harga normal 6 juta dengan riskan menjadi 3 juta 500 untuk CRA ini teman-teman akan masuk ke dalam batch 18 oke next nah ini juga ada paket bundling nih untuk teman-teman yang tertarik di bidang RSA dengan CRA juga bisa ada banget cukup bayar satu kali sudah bisa ikut dua skema sertifikasi kompetensi sekaligus dengan harga normal 12 juta menjadi 6 juta 500 oke next oke ini ada pelatihan sertifikasi digital marketing yang open classnya di 19 Februari sampai dengan 19 Maret ini tiketnya super early birth jadi harganya masih 5 juta 900 dan untuk digital marketing ini akan masuk ke batch 12 oke next oke lalu ada pelatihan human resource officer open class di tanggal 26 sampai 27 Februari harga normalnya 7 juta 500 menjadi 4 juta 500 dan untuk kelas HRO ini teman-teman akan masuk ke dalam batch 5 oke next oke lalu ada junior graphic designer itu ada di harga 4 juta 500 dengan potongan harga menjadi 3 juta untuk open class nya sendiri ada di tanggal 5 sampai tanggal 6 Maret 2022 dan untuk kelas ini teman-teman akan masuk ke dalam batch 6 next oke lalu ada kompetensi junior web programmer untuk JWP ini teman-teman open kelas di tanggal 26 Februari sampai dengan 19 Maret oke di tanggal 5 12 19 Maret 2022 dengan harga normal 6 juta menjadi 4 juta aja untuk JWP ini teman-teman akan masuk ke batch 5 oke next oke lalu ada kompetensi training of trainer ini juga open kelasnya di tanggal 5 sampai tanggal 6 Maret dengan harga normal 7 juta 500 teman-teman cukup bayar 5 juta aja oke dari tadi kan ada pilihan metode cicilan nih teman-teman teman-teman bisa pilih dari tiga yang tersedia yaitu ada sertifikasi ke BTS lalu ada dana cita lalu ada edufan juga untuk mengetahui lebih lanjut terkait cicilan yang ada di sertifikasi ku bisa langsung menghubungi nomor admin ya nanti oke next nah terakhir ini lagi ada promo juga untuk teman-teman yang saat ini join di webinar sertifikasi ku yaitu angpaul special imlek 2022 dari sertifikasi ku apa sih angpaunya oke angpaunya senilai 7 juta rupiah untuk 20 pendaftar tercepat pada pilihan pelatihan-pelatihan yang sudah dijelaskan tadi ya teman-teman dengan batchnya masing-masing dengan cara masukkan kode kupon gongsi pacai promo ini berlaku mulai tanggal 1 sampai tanggal 1 Februari sampai tanggal 8 Februari 2022 mungkin untuk info lebih lanjutnya untuk teman-teman yang tertarik bisa langsung aja menghubungi ke nomor di bawah ini oke mungkin promonya ada lagi admin bisa next udah ya oke udah selesai teman-teman boleh dikirimkan absensi linknya melalui chat ya admin sertifikasi ku terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir sampai akhir sesi mohon untuk mengisi link absensi dan jangan lupa karena teman-teman akan mendapatkan sertifikat webinarnya di sore hari ini oke kurang lebihnya mohon maaf teman-teman saya cantika pamit undur diri pamit undur diri terima kasih selamat menikmati